Udah dimonet gitu Ada seneng Ada sedikit Sedih juga Ya pastinya Masih Nggak percaya gitu ya namanya Orang nggak ngerti soal Youtube terus Dalam perjalanan 8 bulan ini Terus Bisa dimonet dan Monetnya itu lancar gitu Tidak ada terkendala Kadang-kadang orang tuh 1-2 kali Apa Hai teman-teman semua Welcome back to my youtube channel Nasitina Satayuan disini Halo apa kabar Teman-teman semuanya Semoga kalian semua dalam keadaan Sehat ya amin Amin Dalam video kali ini Aku sedikit Mau berbagi ya Tentang perjalanan Aku Pertama kali ingat Youtube itu Sampai sekarang Alhamdulillah udah dimonet ya Disini Saya mau sambil Poles-poles Bias muka ya Biar nggak jenuh Pertama kali itu Terinspirasi Pengen Apa Nge-youtube gitu Pertamanya sih Karena aku aktif di Apa produk NASA ya Jadi Aku udah berkali-kali bikin video Tentang NASA Tentang produk NASA itu Aku tuh pengen Membangi NASA Lewat Youtube Tadinya Seperti itu kan Nah Tapi Kayaknya Peminatnya sedikit Kayak gitu Jadi Aku putusin Buat ke make up Sama Keseharian aku Di Taiwan ini Kayak gitu Jadi Seputar TKW Seputar Aku Masa Keseharian Kusama Kadang-kadang Aku seling-seling Dengan make up Kayak gini ya Singkat cerita Dalam Waktu 6 bulan Lebih lah Kurang lebih 6-7 bulanan Gitu Aku udah dapet 1000 subscribe ya Dan Untuk mengejar Jam tayang itu sendiri Alhamdulillah Orang-orang Di sekitarku itu Saling menyokong Saling mendukung Saling Memberi Semangat Dan juga Kita Sama-sama Bantu Dalam Jam tayang Kayak gitu ya Kadang Aku Juga Ngeplay punya mereka Mereka juga Bergantian Kayak gitu ya Intinya Kita saling Botong royong Kerjasama Dalam mengejar Jam tayang Dan juga Saya bantu Dengan live streaming Live streaming Itu Cepat juga Untuk membantu Jam tayang Kayak gitu ya Teman-teman Dalam Berapa Waktu ya Kurang lebih Mau 8 bulan ini ya Karena Dari September September November Desember Januari Januari Februari Maret April Mei Mei Belum ya Ini April ya Jadi Mau 8 bulannya Mau 8 bulannya Itu Aku Terpenuhi 4000 jam 4000 jam tayangnya Itu Dan terima kasih Banget Buat kalian Semua Yang udah Mendukung banget Aku dari Nol Sampai sekarang Dan Gimana ya Sedikit Tips juga Yang Pastinya Jangan Jangan Pernah Menyerah Aja Masing-masing Youtuber Pemula Itu Pasti Ada Jalannya Sendiri Untuk Mencapai Subscriber Sampai 1000 Ataupun Jam tayang Sampai 4000 Masing-masing Orang Itu Pasti Ada Jalannya Sendiri Kayak gitu Ya Teman-teman Entah Itu Mudah Entah Itu Sulit Entah Itu Banyak Halangan Rintangan Kayak gitu Yang Pastinya Masing-masing Orang Itu Punya Jalannya Sendiri Sendiri Ada Yang Mudah Ada Yang Sulit Seperti Itu Ya Intinya Terus Berusaha Banyakin Doa Dan Kita Kunjung-kunjung Aja Yang Pastinya Kalau Kita Channel Kita Kunjung-kunjung Ketemeng Sering Komen-komen Sering Kekomunitas Orang Ataupun Ke Video Orang Pasti Orang Itu Nanti Akan Mengeklik Video Kita Juga Kayak Gitu Ya Teman Teman Dan Gimana Ya Untuk Untuk Kita Bikin Kontennya Apa Aja Itu Gak Apa Ya Sebenarnya Semampu Kita Jadi Jangan Terlalu Dipaksakan Jangan Memaksakan Kehendak Kita Untuk Membuat Konten Yang Kita Tidak Mampu Jadi Kita Melihat Orang Kok Gampang Banget Sih Dapat View Gampang Banget Sih Dapat Subscribe Gampang Banget Sih Dapat Jam Tayang Kayak Gitu Mungkin Kita Harus Ngikutin Konten Dia Kayak Gitu Jangan Berpikiran Seperti Itu Jangan Memaksakan Diri Kita Untuk Berbuat Yang Orang Lain Bisa Dan Kita Itu Tidak Mampu Jangan Jadi Jangan Memaksakan Kehendak Karena Kita Tidak Akan Mungkin Jadi Dia Dan Dia Itu Tidak Akan Mungkin Menjadi Diri Kita Jadi Kita Kembangkan Apa Yang Kita Bisa Terus Jangan Memaksakan Kehendak Bila Kita Itu Memang Tidak Mampu Seperti Itu Jadi Singkat Cerita Aku Itu Dalam Waktu Kurang Lebih 8 Bulan Itu Mencapai Monet Teman Teman Dan Alhamdulillah Di Saat Monet Itu Saya Daftar Tanggal 20 20 April Ini Bulan April 2021 April 20 20 Tanggal 20 April Saya Daftarkan Itu Sore Sore Kalau Enggak Salah Siang Dan Kemudian Selesai Sesi Sesi Satu Sesi Dua Itu Dan Sesi Dua Itu Keesokan Harinya Baru Dikonfirmasi Sudah Selesai Itu Membuat Adsense Buat Google Adsense Itu Semalam Satu Malam Kemudian Esok Paginya Sore Sorenya Dapet Itu Aku Buka Lagi Di Peraturannya Di Sesi Keduanya Sudah Selesai Dan Kemudian Sesi Ketiganya Untuk Peninjauan Channel Nah Di Saat Peninjauan Channel Itu Sampai Satu Hari Satu Malam Keesokan harinya aku tuh belum dapet notif bahwa aku tuh lulus monet gitu, dan ada temen kita, temen youtuber kita semua, saya tidak perlu menyebutkan nama orang ya, nanti akan menjadi tidak, apa, tidak enak lah aku konsul juga ke dia gitu, terus gimana? dia bilang yaudah upload satu video gitu, nah, begitu upload satu video itu beberapa menit kemudian udah dapet notif, berhasil kayak gitu, diterima monetisasi kayak gitu ya kayak gimana sih rasanya udah dimonet gitu ada seneng, ada sedikit sedih juga, yang pastinya masih gak percaya gitu ya, namanya orang gak ngerti soal youtube terus dalam perjalanan 8 bulan ini terus bisa di monet, dan monetnya itu lancar gitu tidak ada terkendala kadang-kadang orang tuh 1-2 kali apa monetisasi itu gagal di sesi kedua itu ya yang bikin google adsense-nya itu kadang-kadang itu gagal terus diulang lagi sampai nunggu beberapa bulan baru bisa gitu aku tuh begitu daftar terus dipancing dengan satu video itu upload langsung diterima itu kayak masih gak percaya sampai sekarang youtube aku tuh udah ada iklan kayak gitu kan nah terus sehari abis monet itu apa namanya kata teman-teman aku yang pada ngeliat itu pada lapor di WA katanya ceng gak ada iklan kok katanya udah di monet dan disitu tuh aku aku masih diem itu pagi-pagi itu nah terus dan siang lagi ada yang ada yang nonton lagi katanya udah di monet kok belum ada iklan kayak gitu aku tuh sempet tegang juga disitu ya terusan beberapa teman pokoknya nge-WA aku katanya gak ada iklan kok katanya katanya kamu udah di monet kok iklannya hilang terus aku konsul lagi sama teman aku itu ya yang aku udah anggap kayak gimana sih kalau ada apa-apa tuh nanya ke dia gitu ya banyak juga teman-teman kita yang nanya ke dia jadi tips juga ya jangan pernah takut bertanya gitu cari teman kita yang memang ngerti dalam bidang youtube kayak gitu ngerti tentang seluk-beluk salah dan benarnya kita men youtube itu harus gimana gitu setelah monet gitu jadi jangan pernah takut untuk konsultasi kayak gitu cari teman kita yang bener-bener tau tentang youtube pengalaman youtube nya lebih luas lebih lama di youtube kayak gitu ya setelah itu kata dia ya biarin aja duduk kamu nonton video kamu enggak ya enggak enggak aku play sendiri kayak gitu terus dibiarkan satu malam itu keesokan harinya udah normal lagi kayak gitu jadi enggak ngerti lah kita karena di google ads nya kemarin itu enggak ada iklannya kayak gitu tapi keesokan harinya dia balik lagi entahlah yang pasti di youtube itu per apa banyak banget liku-likunya banyak banget penyakitnya juga kayak gitu kan nah singkat cerita itulah perjalanan aku dari awal sampai dimonetisasi kayak gitu ya teman-teman mungkin bagi teman-teman yang masih belum mencapai 1K belum mencapai 4K yang tayang kayak gitu tetap aja semangat kembangkan karya kalian terus jangan pernah malu bertanya pada teman-teman kita yang mungkin sudah dimonet pengalaman mereka kayak gimana gitu kan jadi kita terinspirasi harus kayak gimana sih biar ke depannya semakin baik lagi biar nanti setelah monet juga gak salah-salah karena setelah monet itu agak-agak rumit ya gak sebebas waktu kita cari subscribe dan jam tayang jadi tips juga untuk yang udah dimonet itu memang gak boleh play video sendiri ya gak boleh lihat iklan sendiri terus gak boleh sering-sering juga kunjung-kunjung kayak gitu gak boleh juga share link ke teman-teman kayak gitu artinya kayak dipuasain dulu aja channel utama kita kayak gitu jadi kalau kita mau kunjung-kunjung atau mau bales notif itu kita langsung aja pakai hp lain atau pakai akun lain kayak gitu itu singkat cerita dan tip buat kalian semua itu aku berbagi apa yang aku alamin ini biar kalian itu sedikit tahu ya gimana perjalanan aku jadi youtuber pemula gitu terus mencapai monet dan setelah monet itu harus gimana kayak gitu ya teman-teman oke ya teman-teman itu aja tip dari saya saya mau sambil poles-poles tetapi keasikan ngobrol kayak gitu mungkin sedikit cerita ini bisa menginspirasi kalian juga terima kasih bila memang dari diri saya pribadi masih banyak kekurangan kepada channel-channel kalian semua kayak gitu khususnya teman-teman subscriber gitu intinya kita jadikan youtube ini untuk hiburan atau sampingan aja ya teman-teman karena kita punya pekerjaan dan punya aktivitas yang gak kalah pentingnya dari nge-youtube oke teman-teman semoga bermanfaat yang belum like atau subscribe di channel nasiti nasa taiwan ini subscribe dulu like dan juga share bila memang berguna untuk kalian dan semoga berguna buat teman-teman semua oke teman-teman selalu semangat semoga sukses bersama kita bisa dan kepada semuanya semuanya tanpa terkecuali teman-teman semuanya yang udah dukung aku yang udah support aku yang udah setia di channel aku pokoknya love you semuanya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax